Keportes Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnama beserta jajaran mengadakan konferensi part seakhir tahun. Bastoni menjelaskan hasil yang telah dicapai oleh Polres Jakarta Selatan sepanjang tahun 2019 dengan memberikan penghargaan dan hukuman kepada personennya dan memusnahkan barang bukti hasil sitaan Polres. Pencapaian Polres Jakarta Selatan itu meliputi pengamanan debat wilpres, pelantikan anggota NPR, DPR, dan DPRD. Kemudian, untuk tindak kriminal di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, sebanyak 2.662 kasus dan menyelesaikan sebanyak 2.518 kasus. Dalam kasus tersebut, yang membutuhkan banyak waktu adalah kasus online, sedangkan kasus yang paling menonjol adalah narkotika. Barang bukti seperti ganja dan minuman keras yang telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan digerak di lapangan Polres bersama stakeholder kait. Yang menonjol adalah narkotika, bukan berarti bahwa memang beda antara kasus narkotika dengan tindak pidana biasa. Narkotika itu tidak ada yang dilaporkan atau tidak ada yang diadukan, tetapi itu adalah hasil dari penyelidikan di lapangan. Ini berkat kerja keras dari Sat Nargoban, banyak pengungkapan, yaitu sekitar 548 kasus. Kemudian, dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres bersama stakeholder akan siap membantu untuk mengamankan pidiatan tersebut. Ya, untuk pengamanan Natal kita menurunkan personil, 1.500 personil. Sambil itu kita juga bekerjasama, mendapatkan bantuan dari personil Odin, Oramel, juga dari Sako PP, juga dari instansi sehat terkait, baik bisuk maupun pengelola tempat hiburan, security, dan semua. Kita laksanakan kerjasama untuk melaksanakan pengamanan beberapa titik, khususnya di gereja, kemudian di tempat-tempat hiburan atau tempat wisata, seperti kebun binatang ragunan, kemudian di taman tradisional setu babakan, juga di mal-mal maupun hotel-hotel yang merayakan Natal maupun Tahun Baru. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribulata TV. Salam Tribulata. Sampai jumpa di video selanjutnya.